hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana dikebar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke yang udah mengklik video ini jangan lupa like comment and subscribe nya ya jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy nah sesuai dengan judulnya kali ini saya tuh mau belanja mingguan nanti di pertengahan saya tuh bakal unboxing belanjaan saya yang kemarin saya tuh beli di informa sama nanti lanjut masak menu yang super tupper simple nah kali ini saya juga belanja mingguannya di tukang tukang sayur lagi enggak di pasar karena kalau di pasar itu enggak ada yang nganter kan pak suami lagi sih pagi terus kalau pun mau ke pasar sendirian itu kan motor bitnya dibawa pak suami Nah kalau saya mau naik motor Satria set enggak bisa motor koplingnya jadi udahlah saya belanjanya seadanya aja dan kali ini belanjaan saya pun cuman sedikit banget habisnya paling 200ribuan aja waktu saya belanja ke tukang sayur itu saya sekitar jam setengah tujuan nah pas saya ngelihat waduh perikanannya udah pada abis semua tinggal dikit banget jadikan saya bingung ya orang gak ada pilihannya makanya belanjaan saya kali ini itu habisnya sekitar 200ribuan dan waktu saya beli sayuran itu juga enggak banyak-banyak sedikit banget karena stok sayuran saya di kulkas itu masih lumayan banyak Nah tuh kan teman-teman udah bisa ngelihat sendiri saya tuh belanjaannya apa aja simple banget sih cuman kayak gitu aja Nah waktu saya beli bawang ini itu waktu malam harinya pas pak suami pulang kerja saya minta dianterin keluar gitu kan buat beli bawang percabean dan yang lain-lainnya Nah kalau untuk bawang di sini harga persatu kilonya itu 25.000 karena kan ini mungkin bawangnya itu gede-gede dan milih sendiri beda banget kalau saya itu DO kalau saya DO harga bawang itu sekitar 20ribuan tapi kalau saya DO bawangnya itu kecil-kecil jadi yaudahlah nggak papa selisih 5000 yang penting bawangnya itu gede-gede kalau misalkan saya tuh mau belanja di warung sayur yang ini itu bisa aja sih cuman ya kayak gitu jaraknya emang agak jauh dari rumah saya dan harus pakai motor kalau belanja di warung sayur ini yang disayangkan itu nggak ada protein hewaninya jadi kalau saya pengen protein hewani tetap aja saya itu harus ke pasar makanya yaudahlah kadang saya itu lebih memilih ke pasar aja daripada ke warung sayur yang ini untuk warung sayur yang ini harganya juga nggak jauh beda sama yang di tokang sayur tadi saya beli masih tetap murahan di pasar sih ya Nah ini ada alia dia itu kalau pergi naik motor selalu bawa boneka entah tayonya entah mobil-mobilan yang kecil tapi yaudahlah nggak papa ya walaupun agak susah sih sebenarnya tuh untuk sayurannya pas saya habis belanja itu emang nggak langsung saya tatain karena kemarin tuh saya ngerasa kayak kurang semangat gitu kan jadi kalau saya kurang semangat nggak saya paksain yaudahlah saya masukin aja semuanya ke dalam kulkas sama plastik-plastiknya yang udah saya cuci itu cuman protein hewani aja karena kan protein hewani emang nggak bisa tahan lama-lama ya kalau di suhu ruang maupun di kulkas yang bagian bawah Oh ya untuk food container yang pertama tadi kan isinya adalah busiam ada wortel ada tomat itu tuh sayuran yang saya beli DO harganya Rp15.000 dapat banyak banget cuman udah saya masak sebagiannya itu terus kalau untuk sawi putih ini harganya itu sekitar Rp7.000 karena kan ini sawi putihnya itu lumayan gede Oh ya untuk kecambah ataupun toge ini harga satu plastiknya itu Rp2.000 saya beli dua plastik jadi Rp4.000 nah saya tuh kalau beli toge di pasar itu nggak lama kemudian selang tiga hari ataupun empat hari pasti togenya itu langsung pada busuk semua sedangkan kalau saya beli toge di tukang sayur itu togenya pasti tahan lama banget bisa sampai dua mingguan kira-kira ada yang samaan nggak sama-sama saya mungkin kalau di pasar tuh karena togenya udah dipegang-pegang sama banyak orang kali ya makanya cepet busuk Oke lanjut lagi ya untuk jagung tadi saya beli dua harga persatuannya itu Rp2.500 kalau saya beli dua jadi Rp5.000 terus kalau untuk timun ini saya belinya itu di warung sayur yang tadi harganya itu Rp4.000 dapat lumayan banyak terus kalau untuk kembang kol ini harganya itu persatu plastiknya Rp3.000 saya beli dua jadi Rp6.000 kalau untuk bawang merah tadi udah saya sebutin ya harga persatu kilonya itu Rp25.000 nah kalau yang sebagian ini itu bawang merah yang kemarin dibawain mama saya dari kampung untuk cabai rawit yang hijau ini saya itu ngambil sendiri sesuai selera saya saya enggak tahu beratnya itu berapa pokoknya harganya itu Rp5.000 seperti biasa ya kalau lagi unboxing percabean ini langsung saya potekin aja sebenarnya ya agak memaluskan gitu ya tahu sendiri karena kan cabai itu kecil-kecil terus banyak gitu jadikan emang agak MLS mohon dimaklumin aja ya kalau saya tuh kadang bilang MLS kalau lagi metikin cabai kayak gini tapi kalau udah dipetikin kayak gini hasilnya itu bener-bener cantik banget ya enggak sih nah ini sampahnya langsung saya buang aja ke tempat sampah terus selanjut lagi untuk cabai merah yang setan ini harga satu plastiknya itu Rp3.000 karena kan emang cabai merah setan itu lagi murah ya kalau saya beli cabai merah setan kayak gini itu yang makan pastinya saya pak suami enggak bakal berani makan cabai rawit setan kayak gini karena kan emang rasanya itu bener-bener pedes banget kalau pak suami masih berani makan cabai kalau cabainya itu yang cabai rawit hijau lanjut lagi ya ini saya beli tiga plastik cabai merah yang dua plastik itu cabai merah keriting harganya itu Rp2.000an kalau beli dua jadi Rp4.000 kalau yang satu plastiknya itu cabai merah gede harganya juga sama cuman Rp2.000an aja Oh ya kalau saya lagi food prep kayak gini juga lumayan banyak banget ya yang komen sama saya katanya Bunda Alea kan tukang sayurnya deket banget sama rumahnya Bunda Alea kenapa Bunda Alea nggak belanja setiap hari aja kenapa malah belanjanya itu mingguan Nah jadi jawaban saya tuh kayak gini saya tuh emang kurang semangat banget ya kalau tiap hari harus belanja keluar harus jalan kaki gitu kan Sedangkan kalau pagi saya tuh emang rewah banget makanya saya tuh lebih baik nyetok mingguan kayak gini daripada saya belanja harian gitu ya Jawanya sesuai selera teman-teman aja sih ya lebih suka belanja harian ataupun belanja mingguan food preparation kayak gini Nah oke lanjut lagi untuk cabai merah yang gede ini saya belinya itu di warung sayur harganya itu sekitar Rp11.000 kalau nggak salah saya agak lupa-lupa ingat nih terus kalau untuk cumi asin saya juga kurang tahu beratnya itu berapa pokoknya harganya itu Rp11.000 waktu dihitung sama tukang sayurnya Nah untuk kangkung ini saya tuh ngambil tiga ikat karena kan ikatannya itu kecil-kecil banget Nah untuk tiga ikat itu harganya cuma Rp2.000 aja kalau untuk bayam juga sama ya harganya Rp2.000an Nah kalau untuk lengguk ataupun daun ubi itu saya belinya udah lumayan lama tapi masih lumayan bagus nanti bakal saya masak lagi untuk daun ubi itu harganya Rp3.000 per satu ikatnya Oh ya kemarin saya juga beli ikan mujair cuman setengah kilo aja harganya Rp15.000 terus saya juga beli ati ampola harganya itu Rp10.000 karena emang kecil-kecil banget ati ampelanya tuh terus saya juga beli ikan bawal setengah kilo aja harganya juga sama Rp15.000 Oke Alhamdulillah setelah itu selesai food preparation ini ya lanjut lagi saya tuh mau unboxing belanjaan saya yang kemarin saya beli di informa untuk tulisan home ini itu ukurannya lumayan gede ya tapi emang belum saya pasang di tembok karena kan Pak Sam itu lagi sip lagi untuk home ini itu harganya Rp179.000 dan lagi nggak promo kalau untuk tulisan love nya juga sama aja sih harganya Rp179.000 Oke lanjut ya ini saya juga beli meja topas lagi padahal kan saya udah punya ya satu meja topas di depan yang warnanya tuh gold ini saya beli yang warnanya itu hitam lagi promo lumayan banget cuman Rp125.000 aja kemarin waktu saya beli yang gold itu lagi promo juga tapi harganya Rp150.000 lumayan banget kan selisihnya sampai Rp25.000 kalau saya beli meja topas yang warna gold itu juga udah lumayan lama belinya itu barengan waktu saya beli meja makan untuk harga meja makannya dulu itu lagi promo sekitar 1,3-an Oke lanjut mohon maaf ya itu ada kakinya Alea biasa lah ya kalau emaknya itu lagi ngapain Alea tuh pasti ikut-ikutan juga ini saya juga beli toples niatnya itu mau saya taruh di atas ambalan karena lumayan banyak banget yang komen sama saya katanya Bunda Alea itu yang di atas ambalan lebih baik disingkirkan aja deh karena berwarna-warni Nah Oke siap gerak ini bakal saya ganti beli dengan toples kayak gini kira-kira udah cocok atau belum kalau belum cocok yaudahlah nggak apa-apa ya karena saya itu emang suka yang berwarna-warni kayak gini untuk toplesnya ini tiga peaches harganya Rp229.000 karena lagi nggak promo ada juga ya toples yang lain yang lagi promo cuman ukurannya itu lebih kecil mungkin sekitar 500 mili ukurannya tuh Nah kalau yang ini saya beli itu ukurannya sekitar 1000 mili Oke lanjut lagi ya ini mau saya pindahin dulu yang ada di atas ambalan untuk blender portable sama gelas Coca-Cola nya ini mau saya taruh aja yang di bagian atas banget di sini kan tadinya itu buat naruh timbangan nah timbangannya udah saya singkirkan aja ke sini jadi di sampingnya timbangan ini saya taruh aja blendernya untuk keranjang bulatnya ini saya taruh aja di depannya blender pinki karena keranjang bulat ini itu isinya kayak bumbu dapur yang emang enggak muat saya masukin ke dalam toples Oke lanjut lagi ya ini satu lagi ngambil gula sama lagi ngambil teh dan disini saya juga nggak punya stok kopi karena saya sama pak suami itu emang bukan penggemar kopi saya sama pak suami itu lebih dominan seringnya ngeteh jadi yang saya masukin kedalam toples kopi itu cuman ada satu saset kopi ABC sama ada satu saset energen Oh ya kali-kali nanti ada yang salvo ini toplesnya itu sebelumnya udah saya cuci cuman emang enggak saya masukin di video terus langsung saya lapin aja biar cepet kering untuk teh aman lah ya ini saya punya stok banyak banget kemarin waktu saya belanja bulanan itu kan emang dapat promo yang saya masukin cuman dua kotak aja karena enggak muat kalau mau dimasukin semuanya Oh ya untuk gula ini emang saya buka yang baru aja sebenarnya saya juga punya ya stok gula yang ada di toples sosis cuman enggak saya pindahin di toples yang baru karena nanti saya itu pengen ngabisin dulu yang ada di dalam toples sosisnya Tuh kan untuk toplesnya ini muat banget untuk gula 1 kilo bisa masuk semua nah ini toplesnya langsung saya tutup aja terus lanjut disini saya juga mau ngelapin ambalannya dulu karena seperti biasa kalau saya tuh lagi bersih-bersih tepur si ambalan ini lupa banget mau saya lapin Nah untuk penataannya ya tinggal seter aja di atas ambalan kayak gini gimana menurut teman-teman semua kira-kira udah oke atau belum semoga aja sih pada komen udah oke ya tapi kalau belum oke yaudahlah nggak papa ya Oke lanjut lagi ke videonya ya Nah untuk video masak-masak yang ini itu sebenarnya video hari Jumat kemarin cuman emang baru saya upload di video kali ini yaudahlah nggak papa ya kira-kira sampai sini udah ada yang tahu belum saya tuh mau masak apa kayaknya mah belum ada yang tahu ya yaudahlah saya jawab sendiri aja jadi disini saya tuh mau bikin lenggo atau daun ubi yang saya kasih sambal di atasnya sama nanti saya ngegoreng tahu udah itu aja kayaknya kalau nggak salah tuh mohon maaf nih agak lupa-lupa ingat karena kan ini video hari Jumat kemarin untuk pancinya ini udah saya kasih air buat nanti ngerebus daun ubinya Oh ya kira-kira ini tuh bener nggak sih namanya daun ubi karena saya tuh agak bingung ya kalau di tempat saya di kampung saya tuh biasa nyebutnya daun kayak gini tuh daun lenggo kira-kira ada yang samaan nggak nyebutnya itu daun lenggo kalau ada yang samaan ayo komen ya di bawah kalau di Karawang saya tuh emang jarang banget ya ngeliat daun lenggo kayak gini tapi kalau di kampung waduh tiap hari saya tuh mah ngeliat daun lenggo kayak gini karena kan mama saya jualan ya untuk daun lengguknya ini udah selesai saya potekin terus nanti lanjut saya cuci aja nah ini udah mendidih airnya jadi langsung saya masukin aja deh untuk daun lengguknya Nah kalau ngerebus daun lenggo kayak gini itu emang nggak usah lama-lama sebentar pun udah luna Oh ya itu ditunggu sebelah emang ada rebusan telur nah rebusan telur itu kenapa saya jadi cedal ya ngomongnya nah rebusan telur itu buat nanti cemilan Alea karena Alea itu emang suka banget ya ngemilin rebusan telur kayak gitu nah ini untuk daun lengguknya udah mateng jadi langsung saya angkat aja terus lanjut airnya itu buat ngerebus cabai Oh ya kalau di tempat saya kayak gini tuh nyebutnya apa yang namanya kok saya mendadak mendadak lupa lotek maksudnya ya mau ngomong lotek aja mendadak lupa ah elah Bunda Alea jenjen kalau di kampung saya lotek kayak gini cabainya itu emang direbus nggak digoreng karena beda banget ya cabai direbus sama digoreng baunya tuh teman-teman pasti bisa membedakan sendiri terus lanjut ini saya mau ngebelah dulu tahunya kalau enggak dibelah itu emang ketebelan banget terus untuk tahunya ini ini saya cuman ngegoreng lima nggak banyak-banyak ini saya ngegoreng lima pun masih hisa satu untuk tepungnya tetep dong ya pakainya itu sajiku tepung bumbu serba guna yang instan aja nggak yang ribet-ribet Nah kalau minyaknya udah panas ya tinggal dicemplungin aja deh si tahunya kalau yang bawah udah mateng tinggal dibalik aja Nah kalau udah mateng semua ya tinggal diangkat deh udah selesai bener-bener simpel banget kan lauk saya kali ini lauk kayak gini tuh yang bikin saya napsu makan kalau lauk yang kayak ayam ikan itu saya biasa aja makanya tapi kalau lagi pakai lotek kayak gini waduh saya itu bisa ngabisin banyak nasi untuk cabainya ini udah mateng jadi langsung saya taruh aja ke dalam cobek dan untuk bumbu tambahan sambalnya disini saya tuh pakai terasi pakai garam pakai micin sama pakai gula jawa Oh ya temen-temen pasti banyak juga kan yang salvox sama urat tangan saya kok urat tangannya kelihatan banget gitu ya dimaklumin aja mungkin karena saya tuh terlalu rajin kali ya makanya urat tangannya kelihatan banget kayak gitu dan tara masakan saya udah mateng sampai sini aja video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye